Ketika lu bohong sama gua, gua hanya bohong ke satu orang. Tapi ketika itu disiarkan, berapa juta orang yang melihat. Berapa puluh juta orang yang melihat. Bayangkan kebohongan itu. Politik tuh apa sih? Politik itu untuk mencapai tujuan. Politik itu mulia kok. Hanya orang-orangnya, ya gua gak bilang semua nih. Orang-orang yang membuat politik itu menjadi hina. Sesungguhnya politik itu mulia. Gimana? Aset itu udah aman? Aman. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santer komedi. Ngobrol dong. Terima kasih. Oke. Udah. Anjus juga dong? Biasa. Oke, nanti ya. Nanti kita berhasil. Setelah gua masuk sana nanti. Iya kan? Karena anda emang lagi trending ya katanya. Hari ini gak tau kenapa gara-gara gua kemarin pamit dari Kompas TV. Hari ini gua trending. Gak tau kenapa ya kan netizen gak bisa ditebak ya. Hari ini apa, besok apa. Pagi delay, sore tempe. Tapi mereka suara, kadang-kadang orang sekalian pikir. Apa, Fox Populi, Fox Day. Suara publik adalah suara Tuhan gitu kan. Apakah suara netizen juga merupakan suara publik, suara Tuhan? Gak tau juga. Tapi ketika mereka menyuarakan nurani harus kita denger lah. Iya, iya, iya. Wah, bahasa anda jurnalis sekali ya. Tapi sebelum masuk ke anda pamit. Gua pengen tau deh. Orang tuh jarang banget ya. Maksud gua, cowok ya. Pengen jadi jurnalis. Emang dari kecil lu pengen jadi jurnalis? Biasanya orangnya cita-cita mau jadi penyanyi, mau jadi dokter. Lu dari dulu emang pengen, gua pengen jadi jurnalis sih. Enggak, gua waktu itu masuk ke daftara kabri. Sumpah? Iya. Tapi gak keterima. Di kodam aja lah. Enggak, bukan ada yang keterima. Jadi gua tuh, ya gue nakal nih. Baru gua, ekslusif loh nih. Ekslusif loh nih. Ekslusif. Kayak channel lu ya di Gompas TV ya. Ekslusif, iya. Jadi gua, nakal ya jangan dituruh. Ini buah untuk dituruh ya. Gua malesuin ternetangan emak gua. Emak gua gak boleh tuh. Nyokap gua gak ngasih. Oke. Gua malesuin ternetangannya. Iya. Terus kemudian, kan kita ngasih dokumen tuh. Di ajendam dulu namanya. Ajendam kodam jaya. Di cililitan tuh. Nah disitu tuh masih belum, pisa antara TNI Polri kan masih akabri. Iya. Nah disitu kemudian, gua udah masuk. Masuk udah tes-tes segala macem. Nyokap gua gak terima. Ketahuan lah gua malesuin ternetangan. Akhirnya dia dateng. Dia mengajukan keberatan, yaudah. Tapi gua gak bisa men. Gua keluar dari sana itu, dibully dulu. Gak segitu mudahnya. Lu, kenapa nyokap lu gak setuju lu jadi polisi atau? Dia gak mau ya. Gak tau ya. Kalau gak, gua gak jadi jurnalis seperti sekarang kali ya. Iya, bener. Tapi lu gak nanya? Ya, dia khawatir aja sih. Cuma gua bilang kan, kenapa mesti khawatir sih? Terus sekarang jurnalis juga. Ya, dia khawatir juga gitu kan. Tapi kan gua, ya sekarang gua udah, ya udah menentukan hidup gua sendiri dan lain sebagainya. Namanya nyokap ya, Mother is still mother. Tapi look at you, bro. Sekarang lu jadi jurnalis top 5 lah yang ada di Indo menurut gua. Iya. Nah, tapi dari mana tuh lu tiba-tiba pengen kayak, kayaknya jurnalis deh. Kayaknya ini pilihan gua nih. Kan gak gampang. Cuma top 5, gua mesti nanya dulu nih. 1, 2, 3, 4, nya siapa nih? Biar gua gitu. Yang gua tau ya. Lu. Oke. Nahjo Sihab. Iya. Rosi. Iya. Jeremy Teti. Oke. Satu lagi siapa ya? Bantuin dong. Halo, bantuin dong. Kamu yang tua, kamu bisa lo. Oke. Oke, kalau itu top of mind lah ya. Iya, iya. Oke. Tapi maksud gua kenapa tiba-tiba lu menekuni, yaudah deh gua jadi jurnalis dan gua harus top di jurnalis. Kan banyak jurnalis yang udah gitu aja gitu. Iya. Lu one of a kind. Iya. Gua tuh kuliah gua sebenarnya satu gua teknik, men. Ah, duung. Iya, teknik di digital waktu itu, di telkom ya. Telkom dan gua bersyukur ya karena sekarang eranya digital. Iya. Gua gak pernah berpikir gua mau jadi jurnalis. Iya. Meskipun dari kecil gua udah baca koran, kompas ya. Dulu ada poskota juga. Berapa itu kan. Lagu merah lu baca? Belum ada dulu. Oh belum ada. Dulu poskota tuh gua baca karena judulnya kan yang heboh. Iya, iya, iya. Terus kemudian ada komiknya di tengah-tengahnya. Iya, iya, iya. Lu mau ngalamin lu. Ngalamin gue. Kureh sih. Tau sama 80-an tuh. Iya, iya. Tapi agak-agak bronze ya poskotanya. Iya, iya. Bronze. Jadi dulu, tapi dia oplah bersaing dengan kompas. Kompas di kelas atas, poskota yang. Oh, middle down. Middle down. Karena lebih ke, apa namanya, kriminal dan lain sebagainya. Itu dua-dua itu. Jadi, dua itu yang kemudian gua baca. Di situ lah kemudian yang mungkin membentuk gua secara tidak langsung ya. Iya. Satu dari pemikiran, pemikiran-pemikiran yang besar dari Koran Kompas. Dan pemikiran-pemikiran yang dekat dengan masyarakat gitu. Iya. Dari sisi poskota yang kemudian gua baca. Dari headline-nya headline. Iya. Kan kita gak baca banyak, kita gak baca banyak koran lah. Maksud gue, halaman kedua belum itu kita baca. Cuma headline-nya aja kita baca. Iya. Kan gitu. Nah, itulah mungkin yang secara tidak langsung membentuk di alam bawah sadar gue. Oke, kalau gua ini, ya angle gua ini ketika melihat sebuah peristiwa, sebuah isu, angle berita. Oke. Dari pertama kali gua bisa baca lu, men. Sumpah? Iya, gua pertama kali bisa baca tuh, gua bacanya tuh, ya pasti ada dulu ya. Donald Bebek, Bobo, itu oke lah. Tapi Koran Kompas pasti gua baca, karena bokap gua langgaran kompas. Koskota ada di mana, temen-temen gua tuh di SD tuh suka bawa dia. Dua hal itu. Nah, itu yang kemudian untuk gua. Jadi, dan gua lebih enjoy baca koran ketimbang baca Donald Bebek dan Bobo waktu itu. Itu gua aneh, kenapa? Nggak ngerti. Gokil. Oh gitu? Iya. Oke. Oh, jiwa jurnalis anda sudah mulai itu ya? Iya. Waktu itu kan, kalau di TV tuh cuma berita, misalnya berita. Gua hafal tuh berita Nusantara tuh jam 5 sore. Terus kemudian berita nasional jam 7 malam itu di TV Ria. Kemudian jam 9 malam dunia dalam berita. Itu gua hafal. Selalu gua lihat minimal itu promonya. Apa namanya, promo tuh yang awalnya tuh. Teasernya. Teasernya. Iya. Teasernya itu gua lihat ya. Paling cuma satu segmen. Terus itu gua tinggal. Lu punya role model nggak dulu? Kayak anjrit gua pilih kayak dia nih. Gua harus jadi news anchor ataupun jurnalis kayak dia nih. Nggak ada sih. Cuma gua fokus di pesannya aja. Oke. Isinya aja, kontennya. Gua bilang, kok begini sih beritanya? Gua udah, gua bisa kritik. Oh, lu kritis langsung. Iya, gua kok begini beritanya. Ini kan nggak begini nih yang gua denger dari omongan orang-orang di luar. Babe gua, misalnya paman gua dan sebagainya. Begini. Kok ini beritanya begini ya gitu. Oh, lu udah begitu di awal. Iya. Oke. Yang mana yang bener nih gitu kan. Oke. Itu gua udah gundah tuh. Udah gundah. Tapi gua nggak tau gimana gua cari. Cari waktu itu. Tapi kan waktu itu kan masih sekolah kan. Ya udah, akhirnya gua lupain gua fokus sekolah. Oke. Cuma kegundahan itu ada. Kan waktu itu berita masih disetir ada order baru dan sebagainya. Sama siapa sih disetirnya? Order baru. Order baru tuh kan nggak cuma satu orang. Tapi meskipun presidennya padahal lagi Pak Harto. Oke. Itu kan yang kemudian, apa namanya, membuat kita itu jadi, kalau dulu kita dipilih informasi untuk dilihat. Kalau sekarang kita yang memilih gitu kan. Karena begitu banyak informasi ada tergi kita. Sorry, gua potong. Emang dulu tuh sebegitunya ya. Kan gua tidak mengalami ya. Kita beda erang. Bukan bermaksud. Oh iya dong. Iya dong. Mas gue, emang dulu berita tuh dipilih ya? Bukan hanya berita, bahkan kehidupan juga dipilih. Masa sih? Dari pendidikan ya. Dari pendidikan, misalnya pendidikan ya. Pendidikan tuh ada PMP dulu. Pendidikan Moral Pancasila. Ada PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ada Sejarah. Sejarah itu juga. Kadang-kadang gua juga bingung tuh, apa bedanya PSPB dengan sejarah gitu. Lalu kemudian, apa. Semua itu TV waktu itu hanya satu. TVRI saja. Jadi apapun yang disampaikan TVRI ya, mau gak mau ya lu harus terima. Telan. Oh lu ngalaman itu om? Iya. Mau apakah itu benar atau salah ketika disampaikan. Sebuah kesalahan, sebuah berita bohong yang disampaikan sejuta kali, maka itu kan jadi kebenaran. Itu kan kita sering mendengar itu ya. Iya, iya, iya. Dan itu terjadi kan. Oke. Jadi apapun yang benar, apapun yang salah pada waktu itu ya partai-partai itu saja yang menangan gitu ya. Sekarang semua sudah terbuka. Nah. Contoh misalnya soal kebenaran misalnya dari film G30S misalnya. Gak ada tau sampai sekarang. Tapi waktu itu yang jelas itu dibuat pada saat order baru. Oke. Bahwa ada kebenaran dan lain sebagainya kita harus cek lagi. Bahwa ada perdebatan itu sebuah fakta. Iya. Tapi bahwa ada pemerontakan itu fakta. Itu harus kita percayai. Oke. Karena di berbagai literatur pun ada pemerontakan yang dilakukan oleh PKI namanya. Iya, iya. Dan itu sebuah fakta. Oke. Dan lu dari zaman itu udah gundagelah. Ini apa nih? Ini bener gak ya? Lu udah timbul itu tuh ya dari awalnya? Iya. Iya. Oke. Bahwa misalnya soal kenapa partai itu terus yang menang waktu itu ya order baru? Ya enggak, enggak ada. Kan cuma tiga. P3, Golkar, PDI. Kenapa kok Golkar menang terus? Itu kan gue gundah gitu kan. Bukan karena kenapa Golkar gak boleh menang. Saya bilang gak ada ini. Apa ini fakta? Oke. Enggak, bukan fakta ini asli. Ini asli ya. Asli kan. Kan hanya tiga partai waktu itu. Iya, iya. P3, Golkar, PDI. Angkanya, apa namanya? Angkanya juga sama. Satu, dua, tiga gitu kan. Kenapa Golkar terus yang menang? Kenapa? Itulah pertanyaan gue. Gitu kan. Itu pertanyaan gue. Apa yang terjadi sih? Oh karena waktu itu disebutkan kan. Karena ada mobilisasi. Karena ada ini. Benar gak seperti itu? Gue sempat tanya tuh waktu itu ke. Ini zaman order baru ya. Iya. Ke temen gue yang bapaknya PNS. Oke. Gue tanya. Eh, itu kelas 5 SD men. Gue udah mikir. Kau sih my SD. Gukil, gukil. Gue tanya ke dia. Bro. Belum kata bro dulu ya. Gue lupa. Manggilnya apa ya. Namanya. Oh, manggil nama bokapnya dulu. Kan kalau ngerti orang. Nama-nama bokap kan. Iya, mandi dulu. Iya, iya. Manggil bokapnya cek-ceknya. Kurang aja. Gak boleh diikutin. Eh, samsul kan bokapnya? Iya. Culek sul gitu ya. Culek sul. Oke. Gue tanya kan. Eh. Lu tanya ke bokap lu deh. Disuruh gak sih lu milih Golkar waktu itu? Tanya deh. Gak cuma satu yang gue tanya. Iya. Ada lima temen gue yang di PNS. Termasuk guru gue, men. Kan gue SD negeri. Waduh. Lu tanya langsung. Gue tanya. Pak guru. Pak guru bener disuruh milih Golkar. Langsung gue tembak gitu. Kaget, dia ketawa. Dan dia gak mau jawab. Sipal lu. Iya, dia gak mau jawab. Kelas 5 SD nih? Kelas 5 SD. Oke. Karena tuh kebundahan gue, men. Itulah yang namanya Nurani. Oke. Itulah yang namanya Nurani. Kegundaan-kegundaan itu yang namanya Nurani. Iya. Soal lu bisa ngubah atau enggak, itu belakangan. Tapi soal lu merasa ada sesuatu yang, ini harusnya gak begini nih. Dan lu bisa ngubah. Kalau tidak dengan angan lu, dengan lisan lu, kalau gak dengan hati lu. Nice. Gokil. Itu tuh dari kegundahan lu, sampai akhirnya karir profesional lu dari mana tuh tiba-tiba. Oke, gue ketok lu, gue mau jadi jurnalis. Sebenernya ini jadi gini ya. Kayak hal yang sebenernya gue udah cintai sejak lama. Setelah gue pikir, setelah gue jadi jurnalis, baru gue liat, iya memang jalan hidup gue ini memang jurnalis ya. Atau mungkin yang terkait dengan publik lah gitu ya. Karena yang terkait dengan publik kan gak mesti jurnalis. Citizen jurnalis juga terkait dengan publik. Politisi juga terkait dengan publik. Enggak. 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 Harusnya. Pasti. Satu gini, gue pernah tes waktu SMA, tes minat dan bakat lah gitu ya. Gue disuruhnya gak ke teknik waktu itu. Gue disuruhnya tiga tuh. Persuasi, manajemen, sastra. Waduh berat semua. Persuasi, manajemen, sastra. Bukan jurusan nih. Tapi apa namanya, disesuaikan dengan minat dan kemampuan lu, lu ada di tiga bidang ini. Oke. Apalagi kalau bukan jurnalis. Komunikasi sebut persuade kan. Iya kan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Dimana kita bisa menyampaikan, meyakinkan bahwa pesan ini adalah pesan yang baik. Pesan yang benar. Sesuai fakta. Itu kan persuasi. Terus kemudian yang kedua, soal sastra. Ya jelas. Jurnalis itu perlu sastra. Kenapa? Karena dia perlu merangkai-rangkai kata, menemukan padanan yang tepat, mengambil kata-kata yang pas, memukul dengan santun, memukul misalnya dalam tanda kutip ya, dengan kata-kata yang berkelas. Itu tentu perlu kemampuan sastra. Dan manajemen. Manajemen bagaimanapun juga, manajemen itu universal kan. Tidak cuma bicara soal ekonomi dan sebagainya. Manajemen diri pun ada. Manajemen isu pun ada. Hal-hal seperti itu ya. Kemudian akhirnya gue pikir, ya emang gue ke jurnalis ya. Dari kecil tadi gue cerita. SMA. Oleh karena itu gue ambil sekolah S2, gue ya komunikasi. Dan alhamdulillah gue lulusan terbaik. Kebetulan. Enggak, emang ada pinta. Tapi di S1 gue mati-matian untuk sekolah teknik. Sebelumnya mulang beberapa kali. Tapi S2 komunikasi, pelulusan terbaik. Ada juga jurnalis. Anak kelas di MISD yang berani bertanya, partai ini kena menang, itu udah jurnalis. Tapi yang paling menarik adalah langsung gue tarik moon, udah kesini banget nih ya. Saat kita syuting, lagi heboh banget jagat maya. Karena gue bilang, lu pamit. Dan trending number one on the Twitter. Why? Wah, lu jangan tanya gue harus itu. Tanya 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 tisa, gue juga bingung. Gue udah bilang, berapa orang? Mas, om, kak, ini trending. Gue bilang, oh iya, kenapa ya gue baca gue sekali-sekali. Oh iya, macam-macam tuh arahnya kesan. Kalau trendingnya gitu gak bisa nentuin nih arahnya kemana benang merah ya. Oke, kalau pamitnya? Ya, banyak juga yang tanyakan itu. Pamit. Dari Kompas TV maksudnya. Iya. Ini baru pertama kali nih eksklusif. Lu pas banget lu ya. Pas banget ya. Lacing in disguise lu. Kenapa tiba-tiba lu pamit? Maksud gue, itu kan yang membesarkan nama lu. Acara lu, gila. Tiap lu upload, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Maksud gue, orang ingat lu udah pasti, ah yang mana yang mana ya? Oh yang Kompas TV itu ya? Udah pastilah. Acara investigasi lu itu menurut gue kayak gokil. Segitu effortnya lu. Segitu effortnya mungkin tim Kompas. Dan segitu, segitunya sih menurut gue. Dan gak ada yang lain menurut gue. Makasih, makasih. Ya mungkin itu image yang ditangkap oleh publik gitu ya. Masuk lu lu. Gak masuk lu, itu bohong ya semua. Gak, gue gak pernah berpikir bahwa gue akan begini, akan begitu. Yang jelas itu tadi. Ada kegundahan. Nurani bergerak. Lalu kita bekerja. Kan itu yang terjadi. Kayak tadi misalnya, waktu order baru. Kenapa sih partai ini yang menang terus? Gue tanya tuh. Itu kan sebenarnya naluri jurnalis. Gue tanya tuh ke teman-teman gue yang bapaknya PNS. Bahkan gue tanya ke beberapa guru gue dan lain sebagainya. Itu kan konfirmasi. Kalau seandainya bukan jurnalis, gue udah nyiptakan sebuah kesimpulan. Bener apa kata ini? Bener kata itu, bahwa partai ini begini. Gue gak mau. Gue tanyakan langsung. Kalau sekarang kan banyak tuh buzzer-buzzer. Iya bener nih, ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini. Setuju. Kalau gue gak mau, gue mau turun ke lapangan. Nah itulah investigasi yang dilakukan. Itu kan gue melakukan investigasi sejak kelas 5 SD berarti. Iya, setuju gue. Nah sekarang terinternalisasi dalam jiwa gue dan terstrukturisasi dalam perusahaan, media. Ketemulah itu. Oh oke. So, maksud lu adalah investigasi Aiman, bungkus. Acara yang kita selalu tunggu, bungkus. That's it. Jawabannya setelah jeda. Bungkus apa lu bikin abu-abu? Apa ya? Emang udah gak ada. Yang jelas, ini gue kasih juga yang eksklusif nih ya. Gue kan dari Kompas TV, gue dipercaya untuk posisi yang lebih tinggi, yang lebih memiliki tanggung jawab lebih besar gitu ya. Iya, iya, iya. Di grup MNC. Oke. Meski which is itu bukan hal yang baru sesungguhnya, karena itu adalah tempat lahir gue. Gue awal kan di RCTI. Iya. Lalu ke Kompas TV. Dan sekarang gue kembali ke RCTI, dan sekarang punya, punya, apa namanya, TV berita yang namanya iNews. iNews. Iya. Oke. Dan gue akan berada di RCTI, gue akan berada di iNews. Nah itulah kemudian, masa depan baru gue. Oke. So, tapi lu belum bisa menjanjikan, apakah Aiman investigasi bakal tayang di situ? We don't know. Nanti gue tanya lu dan teman-teman netizen. Oke. Kalau lu maunya gimana? Oh, harus ada dong. Harus ada. Karena kita suka, gue suka banget sih, the way lu. Wah, gue suka banget sih sama lu. Menurut gue, jarang aja orang ada yang segitunya gitu. Menurut gue di Indo ya, lu, Jeremy Teti, Najwa Sihab, Rosi. Oke. Tulang Bunggung Kompas TV. Tulang Bunggung Kompas TV telah pamit. Eh, tapi, abis ini gue punya opini, harus lu jawab ya. Oke. Mana, Far? Halo. Gue biasa ditanya, gue biasa nanya, sekarang ditanya. Iya kan, selesai ya? Gue jarang-jarang ya, saya bertanya kepada. Iya deh, gue deket-dekan juga. Bisa anda ya. Dek-dekan loh gue. Oke, Om Aiman. Siap. Gue kasih lu satu kata, lu cukup beropini. Tesra lu. Jurnalis. Jurnalis adalah orang yang bergerak dari hati norani untuk mengebrak sebuah tanya, apalagi sebuah ketidakadilan. Kalaupun itu jadi desk job, adil nggak adil, itu desk job jurnalis nggak? Maksudnya gimana? Even itu berita tidak benar, karena dia jurnalis, dan dia digaji oleh pihak TV atau media, itu termasuk jurnalis nggak menurut lo? Tidak. Karena jurnalis harus, nomor satu ya, dalam, gue kutip lah, ada sebuah buku, sembilan elemen sekarang, sudah jadi sepuluh, sepuluh elemen jurnalisme ya. Itu karena ngambil Kovac dan Tom Austin Steele, yang memintakan bahwa, kewajiban seorang jurnalis, adalah pada kebenaran nomor satu itu. Oke. Even titipan TV-nya. Eh, paham dong maksud gue. Titipan? Kan suka ada titipan TV itu. Ini yang lagi, ini dong. Iya, TV yang baik, pasti tidak akan memaksakan ketidakbenaran, di atas kebenaran. Wede. Karena ada tuh TV yang kayak gitu, biasa gue lihat. Yang tayang di sini beda, yang tayang di sini beda. Kok gitu? Bisa begini ya. Bagi itu ada kepentingan biasanya. Tapi di jurnalis sebenarnya tidak mengenal itu. Tidak boleh. Oke. Karena ketika dia memperjuangkan ketidakbenaran, maka dia bukan seorang jurnalis. Oke. Tanggung jawab dia berat loh. Kenapa? Ketika lu bohong sama gue, gue hanya bohong ke satu orang. Iya. Tapi ketika itu disiarkan, berapa juta orang yang melihat. Berapa puluh juta orang yang melihat. Iya. Bayangkan kebohongan itu. Seperti kasus misalnya, kasus Sambu ya. Iya. Kebohongan yang kemudian disampaikan olehnya, nantikan dibuktikan di pengadilan tentu. Itu bukan hanya merusak dari dia dan keluarga dia, tapi juga institusi kan. Iya. Yang kemudian menjadi turun, nilai kepercayaan dan sebagainya. Hanya karena segelintir orang. Sayang sekali. Nah itu tentu tidak boleh terjadi. Oke. Pemilu 2024. Iya. Kenapa? Opini loh. Oh. Pemilu 2024. Pemilu 2024, pemilihan umum 2024 yang harus dilaksanakan jujur, adil, dan juga tidak terjadi perpecahan. Meskipun gue agak pesimis untuk tidak mengatakan itu. Iya. Perpecahan itu bagi gue, ya mungkin sebuah, sebuah fakta yang harus kita lewati. Tapi bagaimana kita, bukan perpecahan ya, maksudnya perbedaan, polarisasi dan sebagainya. Jangan sebeda perpecahan ya. Bahwa ada perbedaan yang tajam, polarisasi itu sebuah fakta yang mungkin akan terjadi dan menurut gue pasti terjadi. Oke. Yang namanya pemilu. Iya. Tapi jangan sampai terjadi perpecahan. Oke. Kedewasaan kita dalam bernegara, bermasyarakat, berpolitik, itu harus. Makanya ada budaya politik. Budaya politik adalah sejauh mana orang, dia paham bahwa politik itu do and don'tsnya di mana. Partisipasi dia di politik di mana. Makanya jangan bilang bahwa, ah gue apolitis nih. Gue gak mau ikut politik segala macem. Come on. Anak kecil, ketika dia minta apa yang, apa yang kemudian dia maui, misalnya apa, permen, coklat, lalu kemudian dia nangis, dia sudah berpolitik itu. Iya. Politik itu apa sih? politik itu untuk mencapai tujuan. Politik itu mulia kok. Hanya orang-orangnya, yang gue bilang, gue gak bilang semua nih. Orang-orang yang membuat politik itu menjadi hina. Iya. Sesungguhnya politik itu mulia. Oke. Oke, nice. Media itu, media is a political institution. Media itu institusi politik. Iya. Iya. Bagaimana tidak dikatakan itu, bukan gue yang mengatakan itu desertasi dari, ntar gue ingat dulu, kok gue lupa ya. Ada salah satu buku yang gue baca, itu namanya, Political Communication. Iya. Komunikasi politik. Gue lupa pengarahnya siapa, tapi disebut bahwa media, dalam salah satu sub-bub-nya, disebutkan bahwa media is a political institution. Jadi memang, salah satu, media itu bagian dari politik yang ada di sebuah negara. Oke. Kenapa? Penentuan angle dan sebagainya, itu kan juga berdasarkan rasa, berdasarkan kebijakan editorial dari sebuah redaksi. Betul. Dan itulah kemudian ada kewajiban di situ, ada etika jurnalisme di situ, bahwa pertama, yang harus diperjuangkan adalah kebenaran. Dan itu ada, harusnya ada dalam setiap benak wartawan. Oke. Loh, kalau yang pemilu aja yang punya TV itu gimana antarnya? Gak ada masalah, yang menilai kan, yang menilai publik. Oke. Yang menilai publik. MNC punya partai. Iya kan? Metro TV, grup Metro TV punya partai. TV One mungkin ya punya, tapi apakah aktif atau tidak tentu bisa dicek lagi ya. Iya, iya, iya. Gak ada masalah. Yang masalah adalah ketika, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang, berlawanan dengan etika jurnalistik. Siapa yang menghukum? Publik. Oke, nice. Memang, perusahaan media yang tidak dimiliki oleh partai, yang hanya dimiliki oleh pengusaha, gak punya kepentingan, bos. Iya, iya. Punya. Iya. Emang orang gak punya kepentingan? Untuk bisnisnya punya. Iya. Ketika misalnya bisnisnya terganggu, dia bukan orang politik, bisnisnya terganggu, gak boleh lah main ini, gak boleh main itu, bisa aja terjadi. Bisa, gak bisa kan? Iya. Atau misalnya temen bisnisnya, temen dekat bisnisnya, telepon. Iya. Eh, tolong dong ini, jangan nih, Aiman terlalu keras nih ke project gue nih. Iya, iya, iya. Tolong dong, lo kondisikan. Bisa aja kan? Iya. Bisa. Itu semua kepentingan. itulah kemudian, kalau kita lihat ya, bahwa media itu tidak berdiri di ruang hampa. Media berdiri atas sejumlah tekanan-tekanan kepentingan. Tapi bagaimana mengharmonisasikan itu, supaya kemudian tetap menjaga etika jurnalistik, itulah hebatnya seorang wartawan. Dia harus bisa melakukan hal itu. Nice. Nah, Jusihab. Seangkatan gue sesungguhnya, hampir seumuran juga, dia beda setahun lah sama gue. Tuhan, dia setahun. Iya, kita sama-sama jurnalist, dan kita harapkan siapapun itu, tetap bersuara akan urani publik. Nice. Kompas TV? Kompas TV selalu ada di hati gue. Selalu ya? Selalu. Karena abis pamit ya? Kalau RCTI, tempat lahir gue. Oke, banyak kalau pasti ya. Betulnya kembali ke tempat lahir Anda ya. Oke, terakhir. Jodi online. Ada tiga kluster dari kasus Sambo yang ada. Yang pertama adalah kasus pembunuhannya. Yang kedua adalah kasus obstruction of justice dari sejumlah oknum polisi yang melakukan penghalangan penyidikan. Sekarang dua-duanya sudah diproses. Bahkan sudah masuk ke pengadilan. Akan segera masuk ke pengadilan dalam bulan ini, kalau tidak salah. Di bulan Oktober ini. Ada satu lagi ya, ini isu dari konsorsium 303. Yang kemudian judi online tadi. Konsorsium 303 itu adalah pasal KUHP. Yang merujuk pada perjudian. Makanya sebut dengan istilah konsorsium 303. Ada dua episode dari program Aiman, investigasi Aiman yang membongkar itu. Dan memang ada. Ada ya? Ada. Dan ini bukan hanya dari katanya-katanya, tapi ini yang mengatakan satu dari narasumber yang memang dia berkutat di dalam konsorsium. Aiman mendapatkan eksklusif. Yang kedua, ada purnawirawan yang juga mengetahui beberapa nama yang kemudian di sana, general. Yang ketiga, ada juga purnawirawan yang lain. Yang keempat, ada juga purnawirawan polisi. Semua purnawirawan polisi ya. Yang kemudian sekarang ada di struktural, di komponas. Yang ketiga, informan-informan dari Aiman yang ada di dalam internal kepolisian, yang masih aktif. Dan juga internal-internal tubuh aparat negara yang lain. Informasi-informasi itu tentu menjadi hal yang menarik untuk dikumpulkan dan di cross-check. Ya, dilakukan pengecekan. Dan kesimpulannya adalah ada. Dan polisi, Kapolri dalam hal ini, Pak Generalist Tio Sigit Prabowo juga sudah berjanji bahwa ia akan menuntaskan. Dan mengatakan bahwa konsorsium 303 itu ada. Emang the money segitu big-nya? Ini bukan gue yang ngomong ya? Iya. PPATK yang ngomong. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 151 triliun perputaran judi online saja. Online loh ini, belum yang offline ya. Perputaran judi online dalam setahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. 151 triliun uang yang berputar. Itu adalah lembaga intelijen keuangan negeri ini. Dan valid datanya. Pasti dong harus kita percaya, itu lembaga intelijen keuangan. Dia tahu. Dan gue dapetin informasi dari mereka. Mainnya tahu berapa orang-orang di Indonesia? 10.000-20.000 main sehari. Kadang-kadang dua kali main dalam sehari, kadang-kadang cuma sekali. Artinya apa? Mereka orang nggak punya. Iya, iya. Yang mereka mungkin sambil ngerokok, beli rokok, main judi online, tapi nggak beli susu dan telur buat anaknya. Apa artinya di situ? Ini bicara generasi. Mereka kekurangan protein karena ayahnya atau ibunya nggak tahu siapa ya, orang tuanya. Main judi online. Yang seharusnya bisa beli susu. Dianggungkan untuk beli susu. 10.000-20.000. Bisa beli telur untuk hari itu. Memberikan protein kepada anak-anaknya. Tapi mereka gunakan untuk judi online. Kita bicara generasi. Kalau 151 triliun setahun, satu orang main 10.000-20.000, ada berapa juta orang setiap hari yang main. Dan mayoritas orang nggak punya. Kebayang nggak? Di situ ada berapa juta orang, ada berapa juta ayah, ada berapa juta ibu mungkin ya. Saya nggak tahu apakah laki-laki itu perempuan. Saya tidak mau, gue nggak mau mendikotomikan. Tapi pokoknya mereka orang tua. Ataupun remaja juga ada. Ketika orang tua itu punya anak 2 atau 3. Kalikan saja. Kedepannya generasi kita. Generasi yang kurang protein. Generasi yang tidak bisa berpikir maksimal. Yang kaya akan tetap kaya. Yang miskin tetap miskin. Kenapa? Karena yang miskin. Mereka nggak mendapatkan gizi yang cukup. Yang kaya, luar biasa. Bisa mengekolahkan anaknya di luar negeri dan lain sebagainya. Dan ketimpangannya tinggi kan. Indonesia indeks gini. Pernah dengar indeks gini. Indeks gini itu adalah ketimpangan antara yang kaya dengan miskin Indonesia. Itu tinggi bos. Itu tinggi banget ya. Tinggi. Tapi setelah India kan. India dulu baru kita. Gue harus cek lagi datanya. Tapi Indonesia termasuk tinggi. Bahkan cukup tinggi. Dan apa? Apa bahaya dari indeks gini yang tinggi? Social unrest. Kerusuhan sosial. Itu berpotensi banget ya. Sangat mudah untuk digesek. Sangat mudah untuk digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu kemudian terjadi kerusuhan misalnya. Kita tidak berharap itu. Harus dijaga Indonesia ini. Jangan sampai ada perpecahan. Maka tadi sebenarnya jangan ada perpecahan. Bahwa perbedaan polarisasi itu hal yang wajar. Dan pemilu itu momen yang krusial. Iya, 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 iya. Pilkada momen yang krusial. Apalagi pilkada dilakukan sekarang serentak. Serentak ya. Dalam satu tahun yang sama lagi pemilu dan pilkada itu. Iya, iya. Gue baru tau di judi online segede itu ya terlalu ya. 151 triliun. Gila, gila banget. Pernah liat gak uang-uang segitu ya? Itu kayaknya kita ngeliatin juga capek ya. Gokil. Memang terima kasih banget ya. Good luck buat apapun yang lu lakuin. Thank you dan nemenin masa-masa kita di Kompas TV lu. Tapi gue baru pertama kali lu di wancara dengan orang yang sesantai lu. Gini, gak tato banyak segini. Biasanya wancara gue kan kalau ini yang serius-serius gitu. Terus sih. Luar biasa, luar biasa. Thank you, my man. Thank you. Gue juga apresiasi ke lu yang ternyata yang dengerin berita tuh gak orang-orang yang serius aja. Orang-orang kayak lu juga dengerin berita. Oh, gue dengerin. Gue hormat banget, man. Thank you, man. Thank you. Terima kasih. Aiman. Sukses. Thank you. Tolong. Saya Aiman Ichaksono. Salam. Kalau jurnalist harus gitu ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax